Mantan Pak Iman ada berapa? Mantan aku ada berapa ya? Ada berapa mantanku? Lupa Yah, mantannya dilupain Sekitar Thank you, thanks for subscribe Selamat menonton BLEW IW Prodek, Salam Eda Salam Eda Oke teman-teman, jadi sekarang lagi ada di Food Festival Keinjeran Surabaya Dan sekarang aku mau bacain Q&A dari kalian Sesuai dengan request kalian, aku bacain Q&A-nya bareng Kak Melinda Ya, jadi Q&A-nya kita random aja Karena aku belum sempet screenshot-in satu-satu Karena ada sekitar 400 pertanyaan yang masuk di Instagram aku Jadi nanti yang milihin Q&A-nya Kak Meme Kak Meme Hai Nanti yang milihin pertanyaan Kak Meme Nanti aku langsung jawab aja Dan ini random Karena banyak banget yang masuk random Terserah apa kata Kak Meme aja Nanti aku jawab Oke? Oke Yuk mulai aja dari sekarang Terserah kamu mau nanyain apa yang ada disitu Acak, 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 acak Acak, 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 acak Di acak Oke Apakah abang pernah nangis? Kelihatannya ceria terus? Di video itu kelihatan ceria terus ya Apakah pernah nangis? Pernah Semua orang pasti mempunyai masalah Iya kan? Pastinya ada di saat Bener-bener ada di titik terendah Dimana ngerasain kesedihan Dan itu membuat aku menangis Dan apalagi coba Mungkin ketika aku kehilangan dia Aku juga nangis Waktu tak tembak kaling Kulihat dirimu Haji Rasa hati ini Yang menggauji Dia tidak akan terjadi Karena pernah cinta Tapi tak memisir Terus Tetap aja disisipin gombal ya Yang bertanyaan juga Next Siapa sahabat Yang sahabatnya Bang Iman Sahabatku banyak Harus disebutin Banyak banget sahabat aku Mulai dari penyakit terjujudah Sahabatku semua Temu satu kontrak Untuk sahabatku semua Semuanya Sahabatku semua Kecuali dia Kalau dia kasih Mungkin aku tidaklah sempurna Tetapi hatiku Memilikimu Sepanjang umurku Mungkin aku tak bisa memilih Mungkin aku tak bisa memilih Mantan Bang Iman ada berapa? Mantan aku ada berapa ya? Ada berapa mantanku? Lupa Ya mantannya dilupain Sekitar mungkin Kalau yang Bener-bener ada di hati Itu Cuma dua Kalau yang lain itu Mantan-mantan Zaman-zaman Alay gitu loh Zaman-zaman SMP Zaman-zaman SMA kan pacaran SMA udah mulai Gak alay sih Aku pacaran dari SMP Klas 3 Tapi aku SD Ada yang naksin Sempet SD tuh Ada yang ngasih kado ke aku Karena aku kan Sering sholat tuh Di masjid tuh Jadi Yang ngasih hadiah itu Anak dari Abah Ibn Habib Habib Dia Aku kan di lingkungan Kondokusantren ya Rumahnya Jadi mereka Dia itu Merhatiin terus Padahal dia Adik kelas aku Aku kakak kelasnya Tapi kok Cewek tuh Udah Punya Rasa cinta gitu loh Aku aneh Next Next Bang apa bakalan selamanya di Youtube Apa cuman buat ngisi waktu sambil cari kerjaan yang tetap bang Oke Kalau selamanya di Youtube itu Ketika kalian mensupport kami Ya aku bakalan selamanya menghibur kalian Selamanya menghibur kalian Selagi aku masih punya ide-ide yang baru Gitu loh Cuman Kalau untuk pekerjaan sendiri Aku lebih baik Menciptakan peluang Usaha sendiri Karena untuk membantu orang lain juga Ya kan Dengan kita menciptakan Peluang kerja untuk orang lain itu kan Paling gak Kita udah mengurangi Pengangguran Betul 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 Lagi Semoga tersampai Amin Amin Next Next ya Iya Kak Ntar kalau udah nikah Channel Youtube nya Dilanjutin buat konten kombal Atau yang lain Lanjutlah Kombal industri aku doang Lembut belaya Kasihmu Takkan terganti Tak ada yang bisa Semoga Belum pentang Ku jatuh cinta Sekarang sini Seperti padamu Jangan sebut Aku lelaki Bang Iman pake kameranya Apa soalnya video-video Bang Iman keren-keren semua Aku dulu itu pake kamera DSLR Dulu aku mulai berkarya itu Dari kamera 1200 Terus 600D Dan itu dulu aku Belinya bekas Dulunya belinya bekas Terus Sekarang pake mirrorless 6 Eh Mirrorless tipe berapi ini ya Canon M6 M6 Kalau untuk video Kalau untuk kamera Sebenernya Gak terlalu mempengaruhi sih Kalau untuk warna Semuanya tergantung dari editannya Percuma kita mahal-mahal kameranya Sampai puluhan ratusan juta Tapi kalau editingnya jelek Kalau pewarnaan color gradingnya jelek Percuma Jadi intinya kalian harus pinter ngedit juga Semua pertanyaannya tentang Bang Kapan jadian sama Kak May Sama kapan mau ngelamar Kak May Banyaknya itu Jadian sama Kak May Kapan Jawaban Jawab Next Next Kenapa Ntar aja ya Itu ntar aja jawabnya Ntar aja Kalian liatin aja nanti Kenapa abang mau bikin channel youtube Kenapa aku mau bikin channel youtube Pengen berkarya aja sih Karena dulu aku orangnya sering berkarya Tapi di belakang kamera Gitu loh Ya pengen nyoba aja sih Pengen nyoba aja di depan kamera Tapi di depan kamera tuh gimana Mulai dari gugup Ngomong AE Sekarang alhamdulillah udah lancar Gitu April lah papa Intinya Itu Tahun 2016 Cuman aku mulai aktif itu Satu tahun kebelakangan ini Itu Mulai aktif Awalnya cuma iseng-iseng doang sih Eh ternyata banyak yang suka Banyak yang support Yaudah aku lanjutin Gitu Aku aja gak nyangka Sampai subscriber aku sekarang Udah 500 ribu ke atas Kak ceritain awal ketemu Sama Kak May Ceritain awal pertemuan kita Pertemuan kita Ya Jadi Sekarang sudah menjadi kita ya Kita lah Gak aku dan kamu lagi Tapi kita Dan masa depan kita Dan anak-anak kita Nanti Oke Jadi ceritanya Kak May itu sebenernya temannya dari Almira Almira itu yang mana Almira itu orang yang pernah aku Prank di Seven Sky Videonya yang Aku judulnya itu Tembak Pramugari Gitu Jadi kan ada dua Almira sama Intan Medina Nah tapi kalau dia itu temannya Almira Satu kampus ya Satu kampus dan satu kelas Dan satu kontrakan Nah akhirnya Aku di chat sama Almira itu Di chat sama Almira Pokoknya Aku lagi nonton Aku lagi nonton Terus sama Almira Disorot Di meme lagi nonton Aku Oh iya Aku kepo Siapa sih meme Terus aku kepoin deh Instagramnya Wah cocok nih Ini Wah cocok nih Jadi korban Gitu kan Gak gak korban Kamu tuh bukan korban Pren aku ya Tapi kamu tuh Bukan korban segala-galanya sih Tapi aku yang Ngorban hati Enggak Tapi aku yang ngorbanin kamu Hatiku yang ngorbanin kamu Gimana sih Iya Soalnya Hatiku tuh Berjuang banget Untuk berkorban Paham gak sih So dia banyak banget Gebetannya guys Gak tau sekarang Gak tau ya Sebanyak gak Coba nih Periksa Periksa aja Aku percaya Dalam sebuah hubungan itu Intinya percaya Gitu Next Bang mau nanya Kalau gak prank cewek Masa gak ada yang abang suka sih Atau jatuh cinta gitu Gak ada yang aku suka Selain dia Setelah perkenalan itu Aku terhanyut Aku sebenar-benarnya Tak terasa Alasan Bang Iman Buat channel youtube Dengan konten ngeprank Apakah Kalau udah tembus Satu juta subscriber Kontennya akan tetap kayak gini Atau berubah kayak youtuber lain Gini Jadi awal Aku bikin video itu Bikin di youtube itu Awalnya memang aku suka Berkarya bikin film-film Gitu loh Film-film pendek Aku pengen Ya pengen berkarya Tentang film pendek Akhirnya aku bikin Channel youtube Untuk Media penyimpanannya Gitu loh Jadi takutnya akan hilang Jadi media penyimpanannya Biar aku Masih bisa terus liat Dan gampang liatnya Terus aku akhirnya Buka channel youtube Gitu Buka channel youtube Terus aku upload di youtube Gitu kan Soalnya takutnya Filenya hilang Kalau misalkan Disimpan di harddisk Laptop Awalnya gitu Akhirnya Akhirnya Di upload Dan Responnya baik Akhirnya aku lanjutin Terus ternyata Film pendek Aku tuh kurang Kurang baik Responnya Akhirnya aku bikin video Prank Gitu Nah untuk Konten kedepannya Prank tetap Masih ada Cuman konten-konten lain Juga harus aku Sisipin Karena aku sebagai Kreator Gak mungkin bikin video Seperti itu Aja Karena aku juga pengen Berkarya lagi Ketika aku udah Selesai kuliah Ya aku mau Bikin karya yang Lebih bagus lagi Selain Prank Itu sendiri Jadi Aku akan tetap Membuat video Prank Tapi jangan Gak terlalu Banyak-banyak Gitu loh Soalnya Tau sendirilah Ketika kita Nge-prank di Publik Ketika Misalkan Makin naik-makin naik Kan banyak orang yang Tau Itu kan makin Susah banget Apalagi Kalau misalkan Artis Bikin video Prank Itu gak mungkin Banget Kalau menurut aku Sekarang Kayak Atta Halilintar Bikin prank Di public Masa sih Gak ada yang tahu Kalau itu Atta Halilintar Kalau itu artis ini A, C, A, B, C Gitu kan Tetap ada konten-konten Yang menarik lainnya Harus Terus update Bitm-nya Aku masih ada 1001 Ide lagi Masih banyak banget Mantul Oke Lanjut Bang Kalau tidur Berapa jam Langsung Iya Kamu tidurnya Gak nentu Banget Kadang jam 3 Jam 4 Baru tidur Kebanyakan Aku tidur Cuma 3 jam Iya Katong-kantong Kamu udah Kayak Kantong mata Yang punya kantong Mata Soalnya Memang Karena aku kuliahnya Jam 7 Aku ngeprank Di Malioboro Kadang Sampai jam Pernah sampai jam 2 Jam 3 Pernah Dan itu baru balik Tapi kalau sampai jam segitu Aku gak jadi ngedit Tapi kecuali Aku Jam 10 Gitu selesai Aku langsung edit Dan ngedit itu Biasanya sampai jam 3 Jam 3 Bahkan subuh Tidur sebentar Paginya kuliah Gila kan Berat banget ya Jadi youtuber Gila kan Dan terus masih ada aja Yang hujat Sabar ya Ya paaf Ini tantangan buat aku sendiri Aku udah tahan sekarang Lanjut Next Dari anak keberapa kak Terutama Dan terakhir Kok anak sendirian Anak sendirian Satu-satunya Dia anak tunggal Anak tunggal Anak sematawayang Yes Manja gak tapi Enggak Aku gak manja Tapi aku bisa manjain kamu Engkau anak Kucinta Dengan segenap rasa Di hati Saling ku Eh Ini kayaknya QnA nya Ada next-next selanjutnya Enggak sih Iya banyak banget Kayaknya banyak banget Soalnya ya Karena durasinya juga orang Bosan pastinya Kalau misalkan Nontonnya Terlalu panjang durasinya Dimana perasaan Kak Iman jadi youtuber Dijawab ya Perasaan jadi youtuber itu Seneng Seneng kenapa? Punya banyak teman Ketika ada di kota ini Kota A Kota B Ada aja yang tau gitu loh Dan aku juga Dan aku juga Maunya sama subscriber tuh Subscriber itu tuh teman aku gitu loh Jadi kalian misalkan Ada yang tau aku di jalan Ada yang tau aku dimanapun Siapa aja gitu Karena aku juga pengen banget kenalan sama kalian semuanya Karena semakin banyak teman Semakin banyak relasi Semakin banyak Rezeki Insyaallah Iya kan? Ya gitu Asik aja sih Asik punya banyak teman Banyak yang support Kalian ya kan Kalau ada apa-apa Banyak yang support Cuman terkadang Ada waktunya stress juga Kalau dapet komentar yang gak-enggak Padahal mereka gak tau Gitu loh Ya maklum lah Namanya netizen kan berhak Ngasih komentar Cuman jangan membuli Komentar gak apa-apa Komentar baik yang positif Cuman Jangan membuli Gitu Oke gitu aja ya Kita udah panjang soalnya Kita Next QnA nya next Selanjutnya aja Oke Video selanjutnya Oke teman-teman Jika kalian masih Men-support kita Untuk terus berkarya Jangan lupa untuk Like, Comment, dan Subscribe Pastikan Subscribe Dan kepoin IG Instagram kita juga Di bawah nih Karena kalian bakalan Update terus Aku juga Disitu Ada Instastory Kan Story Setiap hari Jangan lupa untuk Follow ya Bantu aku Menuju 100k followers Dan follow juga Kak Melinda Karena sekarang Aku mana-mana sama dia Soalnya Asisten pribadi Thanks for watching Tetap salam Dadah Kak Meme Bye Lumput pelayan Kasihmu Takkan terganti Tak ada yang bisa Sepertimu Aku disini sendiri Berteman sepi Terpisah jarak kau Dan aku Hanya bayangmu yang menemani Jangan pergi Jangan pergi dari cintaku Biar saja tetap denganku Biar semua tahu adanya Dirimu memang punyaku